Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vick Project Continue Hari ini saya akan mereview kembali mengenai dari aplikasi dan platform pinjaman online Dan ternyata disini saya mendapatkan limit ya Ya sebelumnya saya mendapatkan notifikasi dari uang mi tepatnya di hari ini Nikmati 0% bunga dan jejelan fleksibel selama 5 hari Spesial buat kamu Tersedia limit 1.883.000 rupiah buat kamu Segera manfaatkan jejelan bayar kapan saja dari uang mi sekarang Dan bonus khusus 5 hari tanpa bunga Oke kita akan cek disini ya Jadi disini setelah saya mendapatkan notifikasi dari uang mi Lalu saya coba melakukan pendaftaran Ternyata benar teman ya Benar sekali disini Untuk aplikasi yang approve Selamat pengajuan Anda telah disetujui dengan limit maksimum 1.883.000 rupiah Login ke uang mi untuk menggunakan Dan disini ternyata benar sekali Selesai melakukan pendaftaran dan di ACC Dan disini ada kupon selama 5 hari Potongan biaya berdasarkan 5 hari Kita coba klik gunakan Ya disini kita akan coba cek ya Oke terbatas untuk pinjamannya Limitnya kalian bisa ubah juga Bisa dikurangi ataupun tidak Kita akan coba cek untuk jumlah pembayarannya Oke cara pembayaran ini tenornya berarti 9 periode teman ya Oke ini selama 9 periode Jika kita menggunakan periode yang ke 6 Ya pembayarannya total bunganya juga Kita akan coba cek di 30 hari saja ya Di 3 periode Ya lumayan teman ya Kita akan coba cek jumlah pembayaran Oke jumlah pinjaman dan jumlah layanan Terkena 457 ribu rupiah Oke lumayan totalnya 2,4 ya jumlah pembayarannya Lonasi dalam 5 hari bebas biaya Nah rinciannya kita akan coba cek ya Untuk rinciannya 3 periode Kebutuhan pokok Bebas biadmin Kita akan coba cek di 3 periode saja Terlebih dahulu ya Ataupun 9 periode Oke saya akan coba di 6 periode Ataupun 9 periode terlebih dahulu Ya mungkin 9 periode terlebih dahulu ya Kalau tidak Mungkin saya akan gunakannya 6 periode Ataupun di 3 periode pertama Ya saya akan gunakan di 3 periode pertama Dan untuk pembayarannya Mandiri ya Kita akan gunakan bank mandiri Ataupun tidak Kita akan gunakan Tambahkan kartu rekening saja ya Saya akan coba tabahkan Rekening Ya di uang mi Oke Nah kita akan gunakan bank dari BNI teman ya Saya akan gunakan bank BNI Atas namanya Kemudian nama banknya Tidak B oke untuk bank BNI disini menggunakan bank BNI 46 ya oke pastikan nomor rekening yang benar 1658 kemudian kita klik kirim kode OTP menggunakan kode SMS kita akan verifikasi ulang untuk menambahkan rekening pembayaran ya ya di sini muncul 167 889 167 889 ke checklist di pojok kanan jika sudah kita akan pilih kirim langsung di bawah ya di sini saya menggunakan BNI saja kemudian kembali nah kita silang saya menggunakan bank BNI ya oke pastikan benar ya kita akan cek terlebih dahulu jika sudah benar disini langsung klik langsung ajukan ya bunga hitung harian kita akan coba cek periodenya di di sini tidak ada pembayaran pokok ya ya cicilannya per cicilan per periodenya tidak ada tulisannya tidak ada hitungan jadi cicilan pertama harus melakukan pembayaran pelapa cicilan kedua berapa cicilan ketiga juga berapa itu tidak ada temannya tidak terlihat oke dan kita akan coba dipilih yang bagian 6 ya enam periode lalu pilih selanjutnya di bawah kita akan buat modal bisnis ataupun lainnya kita pilih di lainnya saja kemudian pilih selanjutnya di bawah ya pinjaman dalam pencocokan pengajuan pinjamannya sedang dalam pencocokan dengan pendana setelah cocok Anda akan diminta untuk merata tangani perjanjian pinjaman perkiraan pencocokan selesai di tadi ya dari 30 detik kurang lebihnya dan sekarang kita harus menunggu ya perjanjian pinjaman kalau tinggal di scroll saja ke bawah atas nama penerima tulis datangannya kalian klik saja tulis tanda tangan di bawah lalu klik tanda tangannya sesuai di KTP kalian teman-teman ya nah seperti kemudian klik konfirmasi ya perhatian pencairan sedang diproses selakan tunggu harap waspada dengan percobaan penipuan oleh oknum mengatasnamakan uang mi terkait pencairan maupun modus pencairan double harap pastikan jumlah pencairan dari rekening Anda sesuai dengan pinjaman dan jangan diberitakan kode WTP maupun data ibu pribadi kalian bila ada pertanyaan pastikan untuk hubungi CES uang mi resmi di 021-508-20086 atau email CES at uangmi.com kami tidak berjawab atas kerugian dikarenkomunasi tanpa kanal resmi uang mi kita klik konfirmasi ya di sini pengunjungan kita telah berhasil estimasi di sini selesai dalam 60 detik ya Oke kita akan coba ambil screen su di sini bisa tidak ada bisa punya Oke kita akan tunggu kita coba masuk ke beranda ya kami telah kita cek detailnya benar sekali di enam periode kita cek Oh masih belum ada monnya ya kita akan coba lihat pembaruan di beberapa menit kedepan sekarang di jam 18 lebih 19 nah disini ada notif nah notifnya seperti ini temennya ya notifnya silahkan cek rekening ada dan pastikan sesuai harap sebuah dengan modus minipuan di uang mi ya sampai di sini kita akan coba refresh keluar terlebih dahulu kita masuk ke mbanking tadi saya menggunakan bank BNI temennya ya notif di BNI di sini juga sudah masuk temennya ya notifikasi dari bank BNI sudah masuk tentunya kita akan coba cek ya dari PT uangmi fintech Indonesia di sini BNC telah masuk temennya di sini peru hijau nominal juga sama dan di sini ini hanya beberapa menit ya Nah jadi pengajuan ini hanya beberapa menit saja langsung masuk ke rekening yang kita gunakan selamat pengajuan pinjaman Anda telah sukses memperhatikan dengan seksama Oke disini sudah selesai dan sampai sini kita sudah berhasil melakukan pengajuan plus pendaftaran di aplikasi uang mi pinjaman online jadi putar-putar step dan cara mudah melakukan pendaftaran ataupun melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi uang mi pinjaman online terbaru 2024 sebagai informasinya bermanfaat untuk temen yang mungkin masih ada beberapa pertanyaan silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar see you next video sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye